beda pendapat, benturkan orang beda pendapat, bunuh, neraka jahannam siapa yang punya cita-cita begitu? awas fajazauhu jahannamah awas, 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 awas kekal di dalam yang akan keluar kekal di dalam yang apa kata nabinya? orang-orang yang beriman imannya itu benar, kalau benar imannya maka akan saling melindungi menjaga darahnya jaga, ini gak ada orang yang beriman itu saling melukai apalagi mohon maaf kemudian saling menumpahkan darah itu patut dipertanyakan imannya ada di mana itu awas hati-hati itu, ada ancaman dalam Al-Quran orang yang sengaja merencanakan pembunuhan pada orang beriman itu ancamanya neraka jahannam neraka jahannam yang ada di Quran surah keempat ayat 92-93 jadi saat anda masuk ke ayat itu siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada seorang beriman fajazauhu jahannam maka balasan yang setimpal untuknya adalah neraka jahannam kalau ada orang merencanakan pembunuhan pada orang beriman, mau pakai apapun caranya saya bom dia besok dia keluar jam berapa keluar dari mobil bagaimana saya tusuk dia saya tembak dia saya bom dia awas dan itu yang direncanakan misalnya orang beriman orang beriman masih bersyahadat kepada Allah hati-hati mau semaksiat bagaimana dan sebagaimanapun misalnya ada turunan-turunan tapi anda sengaja merencanakan untuk bunuh orang tanpa runtutan yang benar tanpa kaedah-kaedah yang diperkenankan maka kata Allah langsung fajazauhu jahannam maka balasan yang setimpal neraka jahannam pertanyaan saya dimana ada orang muslim beriman berencana masuk neraka jahannam apa ada orang muslim ini punya rencana masuk neraka jahannam apapun apapun profesinya maka saya ingatkan ini karena sayang saya karena sayang saya siapapun anda anda mau penjabat anda mau polisi anda mau tentara anda mau rakyat hati-hati hati-hati jangan sepelekan jawa jangan sepelekan karena taruhannya neraka demi Allah saya katakan anda itu wafat wafat anda akan meninggal sehebat-hebatnya anda ragu tembak itu ragu tembak ketika mengeksekusi dan kemudian dia wafat yang ditembak itu yang menembak pun akan wafat juga penjahat yang membunuh akan dibunuh juga jadi jangan pernah menyepelekannya karena anda pun akan wafat awas perbedaan itu dari pilih laku yang membunuh dengan yang dibunuh ketika yang dibunuh itu wafat dan besok lusa anda wafat juga anda bisa ditertawakan oleh yang dibunuh itu oleh yang terbunuh ente bunuh saya dulu ya ente mati juga ente bunuh saya waktu sholat ente dibunuh waktu masyiat ente bunuh saya ini waktu saya berfikir kepada Allah anda diwafatkan malaikat maut itu saat sedang bermaksiat dihadapan Allah SWT makanya hati-hati hati-hati apapun anda profesinya jangan sepelekan nyawa karena sekarang ini kayaknya nyawa itu murah sekali murah sekali beda pendapat tembak orang beda pendapat benturkan orang beda pendapat bunuh neraka jahannam siapa yang punya cita-cita begitu awas 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 kekal di dalam yang akan keluar kekal di dalamnya dan dijanjikan janji Allah itu gak mungkin diingkari janji Allah gak mungkin diingkari ini kaedahnya jadi kaedah janji Allah itu alai Imran ayat 9 Allah gak mungkin mengingkari janji kalau manusia tidak kau yang memulai kau yang mengingkari kau yang memulai kau yang mengakhiri kau yang berjanji kau yang mengingkari jadi manusia itu bisa janji bisa ingkari Allah tidak begitu berjanji pasti terjadi orang yang sengaja berusaha membunuh orang lain terbunuh dia dan dia beriman maka masuk neraka kekal di dalamnya lipat ganda lipat ganda itu begini kalau ada orang dilempar misalnya pakai batu batunya sebesar ini tutup spidol nah segini ya tek ya sekecil-kecil dia batu jahannam tembus juga tapi yang kalau dilipat gandakan batunya sebesar masjid yaudah mau jadi apa tuh nanti lihat maka hati-hati hati-hati maka dari itu saya sampaikan kalimatnya disini ketika kita baca begini iya karena budu coba baca dengan baik baca dengan hati yang benar apakah nun itu sudah kita fungsikan belum dalam kehidupan jangan-jangan pak ibu doa itu belum terjawab karena fungsi nun itu belum hadir dalam hidup kita anda berdoa tapi seling mencelah orang dimana fungsi nunnya disitu makanya mungkin doa itu belum terjawab itu karena itu anda berdoa disitu tapi gak pernah pasrah kita kepada Allah mungkin itu yang belum terjawab anda berdoa minta tapi ibadah itu belum semangat untuk jamaah mungkin disitu persoalannya dipakai nunnya pakai ilmunya ya dan saling memperhatikan melihat makanya saat yang berjamaah itu lihat kanan-kirinya kenalan dari mana makanya dulu zaman nabi itu ada orang ke masjid selesai urusannya yang lapar dapat makanan selesai ya yang haus dapat minuman selesai lihat kami coba semaksimal disini ya ada orang jauh-jauh gitu kan gak bisa pulang langsung tinggal disini itu Allah Akbar jangan dikira itu ibu-ibu yang panitia ini ibu-ibu biasa demi Allah saya katakan itu ibu-ibu luar biasa itu sampai dilihat berapa yang ada disini dicari pak malam-malam mana yang masih buka kadang nyarinya pun yang paling enak paling bagus hokben buka gak hokben hokben kapsi ada enggak tapi jangan sampai nginap semua disini alisan eh kajian nginap aja hokben tidak saya langsung infokan berapa banyak bu seratus warteg aja cari itu sampai begitu pak carikan solusi jadi inilah Islam indahnya itu begitu ya ini saya tuh Allah bagaimana ya cara memahaminya tiap hari baca ya karena budu ya karena budu tapi berselesi terus ya ribut terus ya kapan kita mau majunya jadi kalau melatih diri sendiri aja belum baik bagaimana kita mengharapannya lebih besar daripada itu selesnya ya terakhir wahum yadun alaman si wahum dan mereka itu membela kepada yang yadun itu gambaran di kekuatan bela tolong bantu yang lemah kita bantu jaga dirinya lindungi saling berkasih kita lah Islam dan tiga kalimat ini tataka fa'u tataka fa'u dima'uhum wayas abidhim matim adnahum wahum yadun alaman si wahum tiga makna ini digambarkan dengan satu huruf saja oleh Al-Quran na' iya ka na'budu jadi kalau benar iya ka na'budunya maka munculah kalimat setelahnya sebagai jawaban kapanpun anda nasta'in punya kebutuhan punya persoalan punya problem kalau na'budunya benar kata Allah katakan ya Allah kepadamu saja kami memohonkan segala kebutuhan kami maka apa jawab Allah ini perjanjian antara hambaku dengan aku jika benar apa yang ia lakukan dengan na'budunya maka apapun yang ia butuhkan seketika aku akan berikan bahkan ada orang belum minta langsung diberi jadi kalau semakin tinggi na'budunya semakin benar gini-gini cirinya ada orang ngejar fardu anda ngejar sunnah ya orang baru mikirin fardu anda udah mikirin sunnah isya jam berapa yang ini tahajud ini jam berapa ya orang nanya ramadhan kapan ramadhan tahun ini dia udah nanya eh ayam ulbid tangan berapa jatuhnya kapan sunnahnya kapan seninnya kapan kemudian orang nanya ente udah zakat belum dia udah mikirkan kapan saya infak nih udah punya agenda besok saya infak kesini 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 besok saya sodakok kesini kesini semakin tinggi puncak ibadahnya maka Allah turunkan sifat aunnya aun pemberiannya maunahnya kepada orang yang minta sebelum dia minta langsung dipenuhi kebutuhannya sehingga seakan-akan dia tidak punya kesulitan padahal bukan gak punya sebelum minta dikasih makanya kadang-kadang orang gak sadar kalau Allah itu mencukupkan kebutuhan dia karena amalan dia kadang sia-sia mulai saat ini berubah tapi tadi kembali dasarnya keyakinan kita karena itu dibuka dengan kalimat yang saya sampaikan di akhir tadi dikutip oleh penulis buku ini kenapa diawalkan itu wasilah itu wasilah untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan karena itu wasilah maka wasilah harus tidak hulukkan dibandingkan dengan hasil ya anda gak mungkin datang kesini kalau tidak ada wasilah kendaraan kendaraan itu wasilah mustahil nyampe kalau gak diantarkan oleh kendaraan kesini kaki kita wasilah kalaupun gak ada kendaraan jalan wasilahnya jalan maka wasilah untuk dijawab permohonan kita mohon itu nasta'in ya Allah minta-minta wasilahnya apa? ibadah kalau gak pakai ibadah mustahil dikabulkan karena itu didahulukan ibadah karena itu wasilah untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan sekaligus untuk menegaskan kepada kita mustahil kita bisa ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala faham dari sini?